Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh It's Miss Firda and welcome back to Oke guys, in this video we are going to discuss tryout examination Jadi di video kali ini kita akan membahas soal tryout ujian sekolah Yang sudah kalian kerjakan pada beberapa waktu yang lalu Tujuan dari pembahasan ini adalah supaya dapat kalian gunakan untuk belajar Menjelang ujian sekolah yang sesungguhnya Jadi supaya kalian tahu manakah jawaban yang benar dan mengapa jawaban yang ini salah Oke, so let's go Oke, question number one Nah, disini ada percakapan antara Mr. Danny and the students Dan pertanyaannya adalah What is the best phrase to complete the dialogue? Nah, kalian diminta untuk mencari ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi dialog di atas Nah, kita lihat dialog disini adalah Mr. Danny akan mengajak siswanya untuk belajar matematika Nah, maka di awal Mr. Danny membuka pelajaran Maka, ungkapan yang paling sesuai untuk diucapkan adalah B. Open your book Nah, jadi disini Oke kids, we are going to learn math So, open your book Jadi disini Mr. Danny memerintahkan siswanya untuk membuka buku Oke, question number two Nah, disini ada percakapan antara Rina and Miss Dini Dan pertanyaannya adalah What should Rina say? Apa yang sebaiknya Rina ucapkan? Kita baca dulu Disini Rina berkata bahwa dia terlambat Ya, kemudian Miss Dini menjawab It's okay for today Nah, dimaafkan untuk hari ini tidak apa-apa Tetapi di lain waktu Maka Rina diminta untuk datang tepat waktu Nah, maka jika Rina terlambat Ungkapan yang paling tepat untuk diucapkan adalah D. I'm sorry Ya, jadi ketika Rina datang terlambat Maka sebaiknya Rina meminta maaf Question number three Disini ada teks perkenalan diri Yaitu perkenalan dirinya Umar Kita lihat pertanyaannya The correct word to complete the text above is Nah, disini kalian diminta untuk mencari Kata yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut Nah, kita langsung saja lihat Kalimat mana yang kurang lengkap Ya, disitu ada kalimat keempat Ya, I bla 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 in jalan kebon waru number 33 Surabaya Nah, di kalimat itu terdapat informasi tentang tempat Umar tinggal Nah, maka kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Live Ya, jadi kalimatnya menjadi I live in jalan kebon waru number 33 Surabaya Question number four Nah, disini ada beberapa kata yang acak Kita lihat pertanyaannya What is the correct arrangement of those jumble words? Nah, kalian diminta untuk menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang benar Nah, caranya adalah carilah kata yang memiliki huruf kapital Ya, jadi jika huruf awalnya menggunakan huruf kapital Maka sudah pasti kata tersebut ada di awal kalimat Nah, jadi opsi yang katanya itu menggunakan huruf kapital Yaitu opsi A dan D Ya, kata look Nah, maka Susunan yang paling tepat antara A dan D adalah Look at the picture Perhatikan gambar berikut ini Seperti itu ya Oke, question number five Disini ada percakapan antara Miss Reza and the children Ya, children atau students Sama saja ya Pertanyaannya adalah What should the students reply? Ya, jadi Apa yang seharusnya diucapkan oleh anak-anak? Nah, disini kita lihat apa yang diucapkan Miss Reza Attention please Oke, kids Listen and repeat after me Nah, disini Miss Reza memerintahkan kepada anak-anak Untuk mendengarkan dan menirukan ucapan Miss Reza Nah, ketika Miss Reza memerintahkan Maka apa yang sebaiknya diucapkan oleh anak-anak? Nah, jawabannya adalah A Yes, Miss Oke, next question number six Nah, disini ada kalimat seperti ini Sinta has been sick She did not study for two weeks What do you say for showing empathy? Nah, jadi disini Sinta itu sedang sakit Dan dia tidak bisa belajar bersama selama dua minggu Nah, maka pertanyaannya adalah Apa yang sebaiknya kita ucapkan kepada Sinta untuk menunjukkan rasa empati Atau rasa peduli Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah B I'm sorry to hear that Oke, question number seven Disini ada gambar Miss Linda Dan ada kata yang tidak ada dan ada kata yang tidak urut atau kata yang acak Nah, maka disini perintahnya adalah What is the correct arrangement of those jumbo words based on the picture? Nah, disini kalian diminta untuk menyusun kalimat tersebut Menjadi kalimat yang benar Menyusun kata Maksudnya ya Menyusun kata menjadi kalimat yang benar sesuai dengan gambar yang ada Ya, seperti tadi yang sudah kita bahas Jika ada soal menyusun kata menjadi kalimat Carilah kata yang berhuruf kapital Nah, kata yang berhuruf kapital adalah Miss Linda Nah, kita cari opsi yang awalnya adalah Miss Linda Nah, ternyata kebetulan opsinya cuma satu yaitu D Nah, maka sudah pasti jawaban yang benar adalah D Miss Linda uses pencil to write Jadi Miss Linda itu menggunakan pensil untuk menulis Question number eight Disini ada ucapan dari Karina untuk Rania Kita baca dulu ucapannya Dear Rania, congratulations on your success to win the speech contest at your school Nah, jadi disini Karina mengucapkan selamat atas keberhasilan Rania Yang berhasil memenangkan lomba pidato di sekolahnya With all the speech talent, you should feel much honor and proud of you Nah, jadi disini Karina berpesan kepada Rania dengan talenta Atau kemampuan Kemampuan dalam berpidato kamu seharusnya Karina merasa percaya diri atau bangga Nah, disini Karina bangga terhadap temannya Rania Nah, maka pertanyaannya adalah Karina feels proud of Rania because she Nah, Karina merasa bangga terhadap Rania karena apa? Nah, jadi jika kita lihat disini Karina merasa bangga terhadap Rania karena dia telah berhasil memenangkan lomba pidato Maka jawaban yang benar adalah B. has won the contest Question number 9 Disini ada percakapan antara Miss Indah dengan Kinan Kita lihat pertanyaannya What should Kinan say? Apa yang sebaiknya Kinan ucapkan? Nah, kita lihat di percakapan ini ada Miss Indah dan Kinan yang merasa kepanasan di dalam suatu ruangan Nah, lalu Miss Indah berkata That's right, open the window please Nah, disini Miss Indah memerintahkan Kinan untuk membuka jendela Nah, maka yang seharusnya diucapkan Kinan adalah C. yes, certainly Nah, jadi ketika diminta tolong maka Kinan sebaiknya melakukannya Question number 10 Nah, disini ada tanda seperti ini ya Ini adalah rambu-rambu lalu lintas ya What does the sign mean? Nah, maksud dari tanda ini itu apa? Nah, jika ada tanda seperti ini maka maksudnya adalah A. you must not enter Jadi, dilarang masuk Next question number 11 Disini ada percakapan antara Sari dan Miss Putri Kita lihat dulu pertanyaannya ya What is the correct question word to complete the dialogue? Nah, disini yang ditanyakan adalah Kata tanya apa yang sesuai untuk melengkapi percakapan tersebut? Nah, kata tanya itu ada 5W1H ya Dan disini opsinya ada what, world, cult, and how Kita baca dulu dialognya Nah, disini Sari bertanya kepada Miss Putri What do you bake, mom? Nah, jadi Miss Putri ini sedang membuat apa? Lalu Miss Putri berkata I bake some cupcake Nah, ternyata Miss Putri sedang membuat cupcake Nah, lalu Sari berkata I love the smell Sari suka dengan baunya Bla 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 I eat this one Nah, jadi disini Sari meminta untuk memakan satu cupcakenya Nah, jadi kata tanya yang paling tepat adalah Si, could Could I eat this one? Bisakah atau bolehkah aku memakan yang ini? Seperti itu ya Question number 12 Disini ada percakapan antara Dinda dan Mr. Junio Kita baca dulu pertanyaannya The correct word to complete the dialogue is Nah, disini kalian diminta untuk mencari kata yang tepat Untuk melengkapi dialog di atas Kita lihat dulu dialognya seperti apa Excuse me sir Do you mind bla 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 It again Nah, disini Dinda Meminta Tolong kepada Mr. Junio Untuk Mengulang penjelasan Ya Nah, jadi disini Jika ada Ungkapan do you mind Itu kata setelahnya Menggunakan Verb ing Ya, jadi yang ada ing-ingnya Ya Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah A Do you mind explaining it again? Nah Maukah Pak Junio menjelaskannya lagi? Seperti itu ya Oke Question number 13 Nah, disini ada gambar Keadaan kelas Yang kotor Berantakan Tidak rapi Kita baca dulu pertanyaannya Which one of the following statements Is true based on the picture? Nah, jadi Dari empat kalimat Di bawah ini Manakah kalimat yang paling tepat Untuk mendeskripsikan gambar tersebut? Nah, maka kita harus membaca Satu demi satu ya Oke, kita baca Opsi A Our class is small We must not clean it Kelas kita kecil Kita tidak harus membersihkannya Jadi, ini opsi A Kurang sesuai Ya, karena Kelasnya besar Dan kotor Jadi, harus dibersihkan ya Opsi B Our class is dirty We must not clean it Kelas kita kotor Oke, betul Kelasnya kotor We must not clean it Kita tidak harus membersihkannya Nah, kelasnya kotor Tetapi tidak harus dibersihkan Maka, opsi B juga kurang tepat Kita lihat opsi C Our class is messy Kelas kita berantakan Jadi, messy itu berantakan ya We must clean it Kita harus membersihkannya Nah, jika kalian sudah menemukan Satu opsi yang benar Maka, kalian tidak perlu lagi Membaca opsi yang lain ya Maka, jawaban yang paling tepat adalah C Oke, question number 14 Disini ada kata Yang aca Kita diminta untuk melengkapi Sorry, menyusun ya Menyusun menjadi kalimat yang benar Kita lihat The correct arrangement of those jumble words is Nah, seperti biasa Yang tadi sudah kita bahas ya Carilah dulu kata yang berhuruf kapital Kebetulan, katanya adalah I Dan disini semuanya I Maka, kita lihat lagi Kata kerja Ya, yang dilakukan I ini apa? Kita lihat kata yang berarti kegiatan Nah, disini ada kata wake up Nah, maka setelah I Ada kata wake up I wake up Nah, ternyata semua opsinya sama I wake up Nah, kita lihat lagi Setelah kata kegiatan Kita cari kata keterangan Ya, kata keterangan Jadi, bangunnya itu kapan? Seperti itu ya Bangunnya pagi Nah, kita lihat Disini, bangun pagi Ya, apakah bangunnya ini terlambat? Maksudnya kesiangan Atau bangun pagi Nah, ya Jadi, bangunnya pagi Maksudnya bangun pagi Itu bangunnya lebih pagi Jadi, bangunnya tidak kesiangan Nah, jadi disini Jawaban yang paling tepat adalah C I wake up early every morning Aku bangun pagi Setiap pagi Jadi, maksudnya disini Bangunnya itu tidak kesiangan Seperti itu ya Oke, question number 15 Disini ada kartu Undangan Ulang tahun ya Dan kalian diminta untuk melengkapi Informasi yang masih kosong disitu Ya Kita lihat pertanyaannya The correct information to complete the invitation above is Nah, jadi informasi yang paling tepat Untuk melengkapi undangan tersebut adalah Nah, kita lihat Informasi yang kosong disitu adalah date Date itu berarti tanggal Ya, jadi tanggal kapan pesta ulang tahun ini akan diadakan Kita lihat Nah, jika menuliskan tanggal Ya, date itu Yang pertama yang harus ditulis adalah hari Hari apa Ya, kita lihat opsinya Nah, maka opsi yang Sebaiknya kita lihat adalah Opsi C dan D Ya, karena Antara C dan D itu yang paling benar Kita tidak perlu lagi melihat opsi A dan B Karena sudah pasti Salah Ya, kita lihat yang C dan D Nah, setelah hari Ya, itu Jangan lupa tuliskan koma Lalu kemudian Tanggal berapa Ya, tanggal berapa Bulan apa Ya, nah maka Opsi yang paling benar adalah C Saturday 26 March 2016 Ya, ini adalah penulisan tanggal Yang paling tepat Oke, next question number 16 Nah, disini ada dialog antara Danny and Edward Kita baca dulu pertanyaannya ya What is the best response should Danny reply Nah, jadi Ungkapan apa yang sebaiknya di ucapkan Danny Nah, kita baca dialognya Disini dialognya adalah tentang Eeeh Piket kelas Ya, jadi disini Danny berkata We must do class course every time when the class is finished Nah, kita harus melakukan piket setiap saat ketika kelas sudah selesai Lalu, Edward berkata Yes, so our class will always be clean Ya, jadi kelas kita akan tetap bersih Lalu, Danny berkata Okay, so let's do our class course today What should I do, Edward? Nah, disini Danny mengajak Edward untuk bersama-sama melakukan piket kelas Lalu, Danny berkata kepada Edward Apa yang sebaiknya aku lakukan Lalu, Edward berkata Tidy up the tables, Danny Nah, jadi Edward meminta Danny untuk merapikan meja-meja Maka, apa yang di ucapkan Danny? Nah, jadi ungkapan yang paling tepat yang harus di ucapkan Danny adalah D, of course Oke, question number 17 Nah, disini ada gambar jam dan ada percakapan antara Patricia and Rick Kita baca dulu percakapannya ya My mother said that there will be an interesting reality show this afternoon Nah, disini Patricia berkata bahwa Akan ada reality show yang menarik sore ini Ya, ada acara yang menarik di televisi Lalu, Rick berkata Really, what kind of show is it? Nah, jadi itu show apa? Acara apa? Lalu, Patricia berkata It's a show for teenagers like us talking about social media Nah, jadi itu acara untuk anak-anak remaja seperti kita Seusia kita yang membicarakan tentang media sosial Lalu, Rick berkata Sounds interesting Wah, kayaknya bagus tuh, kayaknya menarik What time does it begin? Nah, pukul berapa acaranya dimulai? Nah, sesuai dengan gambar yang ada disini Maka, Patricia seharusnya menjawab A. A half past five Karena disitu jamnya menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit Question number 18 Nah, disini ada gambar seperti itu Dan ada percakapan antara Sandy and Ted Kita baca percakapannya ya How will we enjoy the scenery of para layang mountain? Nah, bagaimana kita dapat menikmati Pemandangan pegunungan para layang? Nah, lalu Apa yang sebaiknya diucapkan Ted disitu? Sesuai dengan gambar yang ada Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Shall we go by hot air balloon? Karena gambar yang ada disitu adalah gambar hot air balloon Question number 19 Nomor 19 Disini kita melihat beberapa kata yang acak lagi Dan kita diminta untuk menyusun kata-kata tersebut Menjadi kalimat yang benar Tapi disini hanya ada nomor-nomornya saja Maka, cara yang digunakan tetap sama Kita cari dulu kata yang berhuruf kapital Nah, kata yang berhuruf kapital adalah kata D Kata D itu adalah nomor 3 Kita lihat yang awalnya adalah nomor 3 Yaitu ada opsi B dan D Nah, kita lihat kata selanjutnya Kata selanjutnya adalah the cinema The cinema, betul Dua-duanya ya Setelah 3, lalu nomor 5 Lalu kemudian setelah the cinema is Nah, ternyata sama 3, 5, 2 The cinema is Lalu kita lihat cinema itu ada di mana Ya kan Nah, kita cari kata keterangan letak atau posisi Nah, yang menggambarkan letak cinema The cinema is across from Ada di seberang Nah, berarti setelah angka 2 Yaitu angka 1 Ya The cinema is across from Ada di seberangnya apa The cinema is across from The restaurant Maka jawaban yang paling tepat adalah B Question number 20 Soal nomor 20 Di sini ada gambar Dua anak yang nampak ceria, senang ya Kita lihat pertanyaannya The best expression that is suitable with the picture is Kita diminta untuk mencari ungkapan yang paling tepat Yang sesuai dengan gambar tersebut Kita lihat ungkapan yang A Open your book Buka bukumu Tidak sesuai ya Di situ tidak ada perintah untuk Tidak ada yang memerintah Untuk membuka buku keduanya Bukunya sudah terbuka ya Kemudian opsi B Do your homework Kerjakan PRmu Tidak ada ya Keduanya Nampak tidak Ada yang memerintahkan Ya Jadi A dan B itu kalimat perintah Ya Di situ tidak ada yang Memerintah Ya Kita lihat opsi selanjutnya Opsi C Thank you for helping me Doing my homework Terima kasih sudah membantuku Mengerjakan PRku Nah Ini sepertinya ungkapan yang paling tepat Ya Untuk menggambarkan situasi ini ya Nah Maka jawaban yang benar adalah C Thank you for helping me Doing my homework Ya Karena di sini Dua anak tersebut Ekspresinya nampak ceria Ya Oke So that's all the video for today I hope it will be useful for you To study English Thank you for watching And see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye I'll see you on the next video Bye 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 bye